Intro Para insan pers diharapkan dapat terus berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi bangsa di tengah pandemi COVID-19 melalui kapasitasnya sebagai garda terdepas saran informasi yang independen dan bersinergitas. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021, para insan pers diharapkan dapat terus berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi bangsa khususnya di daerah di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19. Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Sorong Lamberjit Mau saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Sorong Raya di kawasan Taman Sorong Siti selasa pagi. Orang nomor satu di pemerintahan Kota Sorong tersebut pun berharap agar melalui kapasitasnya sebagai garda terdepan sarana informasi yang independen dan berintegritas, insan pers pun dapat menjalin sinergitas bersama pemerintah daerah dalam upaya memajukan pembangunan di daerah serta dapat terus menyebarkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Semoga Pers, usianya semakin bertanda, informasi semakin mantap, apalagi informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara minggu dan dari Nusantara ini dan sosial di Sorong Raya. Sungguh sangat luar biasa, membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi. informasi apa pemerintahnya, baik itu positif, baik itu negatif, kalau saya yang negatif itu saya biasa paling senang. Supaya saya bisa tahu, kekurangan saya ada di sudut channel, sudut kini, yang ingin bertohong, pemerintahan dan perbaikan dari saya sebagai kepala daerah di kota ini. Dan dukung Allah dekan-dekan fortepilah. Kami ini dipercayakan, mencetukkan kota ini, kami selalu bergantung dengan kanya. Bersatu hati, menerlihatkan apa yang kami lakukan di kota ini, dan ini di sejak terang, dan ini kenakjuran masyarakat bangsa yang ada di kota ini. Kita selalu ingin termisah, kita selalu menyenangkan persiasi, kemudian dari situ lah, bisa timan informasi-informasi baru, inovasi-inovasi baru, yang disampaikan kepada masyarakat, melalui media masa, apapun namanya. Selain para insan per sesorong raya, turut hadir dalam peringatan HPN 2021 tersebut, jajaran Forkopimda, serta para stakeholder terkait lainnya. Anggrini Sumpung, CWM Channel Terima kasih telah menonton!